Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda Pagi Dimanapun kita berada, tentunya doa dan harapan kita Kita tetap dalam keadaan sehat semangat Dan tetap dipenuhi oleh sukacita yang datangnya dari Uruk Kudus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa Kami selalu bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikanmu Yang tiada habis-habisnya menyertai dan menemani kehidupan kami Bapak, di pagi hari kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya Ruh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami Berfirmalah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Ephesus 5 ayat 15 Ephesus 5 ayat 15 karena itu perhatikanlah dengan sesama Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tanpa terasa kita sudah memasuki hari terakhir tahun 2021 Apa yang saudara lakukan di akhir tahun ini? Salah satu hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mengepaluasi diri Ibarat evaluasi yang dilakukan pada saat suatu buku pelajaran habis Hampir habis, kini adalah waktu yang tepat untuk mengepaluasi diri Dalam alkitab dituliskan karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Perhatikan hidup dengan sesama dapat dipahami sebagai suatu evaluasi terhadap hidup yang sedang dijalani Sehingga dapat memperbaiki diri dan menjalani hidup seturut dengan kendak Tuhan Renungkanlah apakah saudara sudah mempunyai tujuan hidup yang benar Selidikilah bagaimana saudara hidup di hadapan Allah Baik di dalam keluarga, di tempat kerja, baik di dalam sekolah, kuliah, ataupun di tengah-tengah masyarakat dan di tengah gereja Perhatikan pula bagaimana saudara memelihara kesehatan, mengelola keuangan, bekerja, atau menjalankan usaha Melalui evaluasi dapat diketahui posisi saudara saat ini Di bagaimana saudara sudah baik, dalam hal apa masih kurang baik, atau adakah yang tidak baik Dengan demikian saudara dapat mengetahui hal-hal apa yang perlu dipertahankan, diperbaiki, ataupun diperbaharui di masa yang akan datang Evaluasi diri memang dapat menyingkapkan kesalahan dan kegagal yang telah terjadi Hal ini janganlah membuat saudara patah hati Semua orang bisa berbuat salah dan gagal Kalau memang salah atau gagal, ya akui saja Sekaligus petik pelajaran berharga untuk tidak mengulanginya lagi Jangan mencontoh orang-orang yang menyesal karena tidak belajar dari pengalaman Melalui evaluasi diri, saudara dapat menguji kembali semua yang telah dilakukan Sekaligus membuat antisipasi dan bersikap mawas diri terhadap hal-hal yang mungkin terjadi Adanya evaluasi diri di akhir tahun tentunya menolong kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri Dengan demikian kita dapat membuat rancangan untuk menghadapi tantangan yang akan menghadang Serta merancang jalan untuk meraih peluang yang membentang di tahun yang mendatang Inilah firman Tuhan Kita bersatu dalam doa Bapak surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk firmanmu Yang boleh mengingatkan kepada kami di pagi hari ini Agar kami tetap hidup Seperti orang arif dan jangan seperti orang bebal Oleh karena itu Bapak Tuhan memberikan hikmat pintar bagi kami Untuk tetap hidup seturut dengan firman Tuhan Terlebih di akhir tahun ini Kami menjadi satu evaluasi bagi pribadi kami masing-masing Untuk boleh kami melihat manakah yang perlu diperbaiki dan diperbarui di dalam diri kami Sehingga diri kami menjadi lebih baik untuk tahun ke depannya Bapak Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaannya Tetap berikan kesehatan, berikan sukacita Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Tetap menyertai kehidupan kami Ini doa kami Bapak Ampunkan segala dosa perlindungan kami Setelah kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi Terima kasih Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini Tuhan berkati Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini Tuhan berkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini